Intro Saatnya jam pertama dimulai It's time to begin the first lesson Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa Allah Oke bagus ya semangatnya Aduh ini nanti bukunya dirapihin ya Anak-anak ini buku siapa ini disini Siap bu Oke Bertemu lagi bersama ibu ya Di materi pelajaran biologi sebelumnya Ibu akan setelah Akan menghabiskan kehadiran kalian Mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu Briliani Hadir bu Eva Hadir Helena Hadir bu Mega Hadir bu Nurul Hadir bu Nida Hadir bu Oke semuanya hadir ya Alhamdulillah Nah sekarang Seperti biasa Sebelum melanjutkan ke materi Mari kita berdoa terlebih dahulu Kepada ketua kelasnya Mega boleh dipimpin doanya Untuk membuat pelajaran Baik untuk mengawali pembelajaran Marilah kita berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilahkan Cukup Oke terima kasih Gimana semuanya Udah siap mengikuti pelajaran dari ibu Hari ini Siap bu Semoga seperti ini ya Dan tidak bosan bersama ibu Di hari ini dan hari selanjutnya Oke pertemuan kemarin Kalau tidak salah Ibu tuh bertanya kepada kalian Kenapa ya Kayak misalkan Hidung kalian lebih mirip siapa tuh Ayah atau bunda Kalian Atau Rambut kalian Dan segala yang ada di kalian itu Lebih mirip siapa sih Nah ada yang masih ingat gak kira-kira Kenapa ya Bisa terjadi hal itu Siapa yang masih ingat Pertemuan kemarin Saya bu Oke Malina gimana Boleh Ya kemarin Membahas mengenai Pewarisan sifat Betul Pewarisan sifat ya Kira-kira ada Gak sih Keterkaitan materi kemarin Dan sekarang Sudah tentunya Ada ya Anak-anak Jadi Dalam kewarisan sifat Tentunya Ada pola-pola hereditas Atau pola-pola kewarisan sifat tersebut Yang Akan dipelajari Hari ini Nah sekarang Ibu akan bertanya lagi nih Pertanyaan baru untuk kalian Kira-kira kalian ada yang tahu Mengenai buta warna Ada bu Tahu Ada ya Pasti tahu ya Mendengar gitu ya Pasti dasar disusun Tangan buta warna Atau pernah mendengar itu Itu kira-kira Kenapa Karena apa Karena Kelainan bu Kelainan Oke Bagus ya Memang kelainan ya Buta warna Tapi untuk lebih jelasnya Mungkin kalian penasaran Untuk lebih jelasnya Mari kita mulai aja Pembelajaran hari ini Nah Belum kalian ketahui juga Pembelajaran hari ini tuh Sangat Berguna sekali Untuk mengetahui Seperti ya Tadi mungkin ya Agar tahu Kelainan-kelainan Lalu kita tahu juga Mengenai pola-pola Warisan sifat Dan Ada yang masih Banyak wajah Kalau manfaat Dan mempelajari Maka ini Oke Yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu Mengenai tujuan Pembelajaran Nah disini Bisa dilihat ya Anak-anak Tujuan pelajaran yang pertama Peserta didik Mampu menyebutkan Pola-pola hereditas Yang kedua Peserta didik Mampu menjelaskan Peristiwa kautan gen Peserta didik Mampu menjelaskan Peristiwa kautan seks Dan Peserta didik Mampu menyebutkan Determinasi seks Dalam kautan seks Dan yang terakhir Peserta didik Mampu mempresentasikan Hasil diskusi Mengenai pola kautan gen Dan pola kautan seks ini Kemara yang pertama Kita lanjutkan Nah disini ada Pola-pola hereditas Pola-pola hereditas ini Ada tiga Yaitu ada Kautan atau wing cage Yang kedua ada Pindah silang Atau cruising over Dan yang terakhir ada Gen letal Nah hari ini Kita akan membahas dulu Mengenai Kautan Ibu akan menjelaskan sedikit ya Kita lihat ke slide selanjutnya Nah disini Anak-anak Apa Ibu ada gambar ya Disini Kira-kira ada gambar A Dua D yang ditunjukkan gambar A B dan C Nah ibu mau bertanya Kira-kira Apa ya Perbedaan dari ketiga Gambar ini Dan kira-kira Mana sih Yang termasuk kautan gen Untuk yang A dan C Sama-sama satu kromosom ibu Iya betul sekali Mida Jadi Yang A dan C itu sama ya Gen satu dan gen keduanya tuh Berada dalam satu kromosom yang sama Nah sedangkan yang si B mah berbeda Nah jadi Dari jawaban Mida tadi Kira-kira Mana sih yang Menurut kalian kautan gen Yang A atau C Yang B atau yang mana Yang A dan C Pautan gen bu Karena Saya baca Kalau pautan gen itu Jika Gen-gennya Terletak pada Satu kromosom yang sama Oke Betul Udah belajar ya Bagus sekali Yang termasuk kautan itu Betul Yang A dan C Anak-anak Kenapa Karena Si gen pertama dan kedua Itu benar Terdapat dalam satu kromosom yang sama Nah maka itulah Yang dimaksud dalam kautan gen Sedangkan G B Gen satu dan gen duanya itu Terletak pada Kromosom yang berbeda Maka Itu bukan termasuk Kautan Seperti itu Oke selanjutnya Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Oke Malina Jadi Perbedaan antara A sama C itu apa Kalau keduanya sama-sama Tautan Ya bagus sekali Pertanyaannya Teman kalian ada yang bertanya Katanya Kenapa Ibu bedanya apa dong Yang A dan C kan sama Sama-sama kautan Beda ya Sama Betul Betul Sama kautan Tapi disini kita bisa dilihat Kita bisa lihat Gambar A itu Yang satu dan gen duanya Lebih dekat Daripada yang C Gambar C Ya lebih jauh Nah itu menandakan Semakin dekat Urutan gen-gennya Maka Sifat tautannya itu Semakin erat Kayak gitu Anak-anak Untuk lebih jelasnya Ini nih Kita keselan-selanjutnya Gue akan menjelaskan sedikit ya Nah kan kemarin kita udah Belajar Mengenai hukumenda Nah disini Ibu ada suatu kasus Mengenai Pertautan gen Yaitu mengenai Melalat Nah disini tuh Bisa dibaca nih Soalnya disitu Nah Ini tuh Penyelesaiannya tuh Sama seperti kemarin Ibu tidak akan menjelaskan secara detail ya Ibu langsung ke Perbandingan fenotip yang Ada Perbandingan fenotipnya itu Itu 9 banding 3 Banding 3 banding 1 Tapi Itu ada hukumenda Sedangkan disini Ini kita membedakan Mengenai Pertautan gen Dimana Ada Gamet yang bertaut Yang hasil Awalnya 4 Tadi yang sebelumnya kan ya Ada 4 gamet kan Yang dihasilkan Nah ini jadi 2 gamet Maka Perbandingan fenotipnya berapa? Kita Nanti Kalian harus cerita sendiri ya Langsung saja ya Ibu kan sudah memberikan kelopok nih Kepada kalian semua Ibu akan membagikan LKPD Yang harus diisi oleh kalian Mengenai pertemuan kali ini tentunya Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian ya Ini Ibu udah bagi ya Sobatnya Coba ini Malina Malina Bagikan ya Oke Jika dirasa Kalian Ada yang bingung mengisinya Boleh ditanyakan kepada Ibu Sekarang berkumpul dulu Sedang Sambil menunggu Malina Membagikan kepada Teman-teman Oke Ibu Ya gimana Malina Ibu aku gak ngerti Kenapa? Kenapa ini gimana nih Untuk Mengisi yang Pautan pada ini Nah Ini kan tadi kan Ini sudah dipajari kemarin Ini udah benar ya Tentang Mendel Nah sekarang Kita biar tahu ininya tuh Kita cari mana Gen yang bukan pautan Caranya yang pakai diagram akar itu Coba tulis-tulis Jadi Terus ini Iya betul Oke Makasih Ibu Oke Udah mau isi LKPD-nya semua ya Sekarang waktunya Untuk mempresentasikan Hasil di Susi kalian Oke Siapa yang mau ke depan Boleh ke depan Ya Kelompok itu boleh Dari kelompok itu dulu Silahkan Aku nanti datang So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Malina Akan mempresentasikan Hasil diskusi dari Kelompok 1 Nah untuk perbandingan penalti pada Kautan Gen Nah P1 K besar, K besar, K besar, P besar, P besar Yaitu Lalat kelabu sayap panjang Disilahkan dengan K kecil, K besar, K besar, P besar Lalat Sita PD Nah diperoleh G1 K kecil, P besar Disilahkan dengan K kecil, P besar Nah F1nya H yaitu K kecil, P besar, P kecil Yaitu Diperoleh Lalat Kelabu sayap panjang Nah Perbandingan penalti yang diharapkan Yaitu 9 berbanding 3 Berbanding 3 Berbanding 1 Nah untuk Perbandingan penalti yang dihasilkan akibat tautan, maka diperoleh juga berbanding satu nah, tiga untuk lelat ke labu saya panjang dan satu untuk lelat ke hitam saya pendek nah, untuk faktor pengaluh perbedaan C, makhluk hidup dalam tautan C yaitu faktor genetik dan lingkungan, nah, untuk susunan kromosan C, kalau ada makhluk hidup itu tipe jenis laminya, ada SJ, contoh spesiesnya, yaitu lelat, manusia, nah, untuk jenis laminya, ada SO yaitu seraga atau belalang, nah selanjutnya, ada ZW, yaitu burung kumupu, ikan, nah selanjutnya ada haploid, diploid, yaitu contohnya faktor-faktor, pada pengumpulan data tersebut bapak mempengaruhi perbedaan C, kenapa? karena faktor fisiologis mempengaruhi, jika ada momen kelamin tidak hasil banget, temannya mungkin sekian presentasi dari saya bila ada kekurangan mengenap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, bagus sekali ya anak-anak itu jelasan dari teman kalian tadi, betul sudah betul jawabannya, itu perbandingan yang tadi, apalagi yang nomor pertama ya yang pertama, perbandingan fenotipnya itu 3 banding 1, tapi gue akan sedikit menambahkan nah, tadi kan sudah tahu ya hasil perbandingannya nah, itu terjadi karena adanya tautan gen antara gen K dan P, nah seperti ini jadi kan kita buat dengan diagram akar kayak gini ya nah, maka dihasilkannya tuh ini kan hasilnya ya K P, K P, K M M, K P nah, K besar dan P kecil gue nyebutnya K besar ya maaf ya, K K capital jangan aja ya ini jadi tidak bisa ini, maka tidak bisa terbentuk gamet yang ini juga sama jadi bisa terbentuk gamet maka hasilnya yaitu dual gamet ini yang akan disilangkan kembali untuk menghasilkan fenotip akhir untuk menghasilkan fenotipnya ya disilakan kembali seperti ini nah, seperti ini hasilnya bisa dilihat di layar anak-anak nah, jadi hasil akhirnya itu 3 banding 1 3 itu tadi kan katanya lalat buah selabu bersaya panjang dan 1 untuk lalat hitam bersaya pendek ya gitu, udah bagus ya materi yang hari ini cukup mungkin ya tapi sebelumnya kira-kira ada yang mau menyimpulkan gak kegiatan dari awal sampai akhir mengenai materi pautan kira-kira siapa yang mau ke depan untuk menerangkan oke, Mega boleh ke depan silahkan gini, kembali-kembangan semuanya gini, kembali-kembangan semuanya gini, gue lihat di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya, Mega, di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini pautan gen adalah suatu gen yang terdapat dalam satu kromosom dalam persilangan pada kasus lalat prosopila dihasilkan perbandingan genotip 3 berbanding 1 dengan 3 yaitu lalat buah kelabu saya panjang dan 1 lalat buah hitam saya pendek pautan gen terletak pada kromosom sex, X dan tipe-tipe akrominisasi yaitu ada tipe X, Y, X, O, Z, W dan haploid dan diploid mungkin sekian yang saya bisa simpulkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, bagus ya jadi gue akan menyimpulkan kembali udah bagus sekali ya tadi Mega menyimpulkannya sangat detail nah, jadi betul sekali pautan gen itu yaitu jika satu gen terdapat dalam kromosom yang sama yang jika diturunkan itu akan bersama-sama sehingga terjadilah pertautan nah, tadi juga udah disimpulkan ya sama Mega bagus sekali hasil dari yang yang satu itu jadi karena ada gen tertaut antara gen tertaut maka jadilah dua gamet yang akhirnya nanti disilangkan kembali lalu tadi juga mengenai tipe tautan sex step dari determinasi tipe-tipenya tadi ada apa aja ada tipe XY tipe XO tipe ZW dan tipe deploy dan hotloid gak bagus sekali ya penjelasannya sudah cukup itu untuk kejurut pembelajaran hari ini sudah cukup mengerti berarti kan semuanya sudah mengerti anak-anak sudah ya oke jadi sekarang apa nih kira-kira pasti install ditunggu oleh kalian ya ibu akan memberikan sedikit soal hadiah untuk kalian semua ini kerjain lima hanya lima nomor nih mudah sekali nih coba melinda bagi lagi ya sama teman-teman semuanya waktunya sudah ini ya bukan akhirnya terlumpul juga kalian pasti bisa ibu yakin oke kali ini mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan selanjutnya harap kalian pelajari mengenai pindah silang dan game letal kalian boleh buka buku kalian sumber referensi yang lain boleh buka nah lalu mungkin yaudah cukup sekian untuk kali ini sebelum ditutup mari kita berdoa kembali oleh tutup kelasnya silahkan memikir doanya baik untuk mengakhiri pembelajaran kali ini marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa dicukupkan oke mari kita mengucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah 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 Oke selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya anak-anakku ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati